Musik Hal yang tidak pernah saya terpikir sebelumnya adalah di negara dengan topografi gurun dan cenderung gersang ini ada sebuah lokasi yang menjadi peternakan sapi bahkan terbesar di Qatar Lagi-lagi saya kagum mendapati bukti bahwa tak ada yang mustahil selagi kita serius berupaya Insya Allah selalu ada jalan yang Allah bukakan Ini dia tempat pemerahan sapi di Balatna semuanya pakai mesin jadinya higienis selintasnya terlihat agak menyeramkan ya tapi tenang aja sebenarnya tidak menyeramkan itu karena satu sapi hanya diperas sekitar 8 menit setiap harinya nah kalau sudah selesai diganti sapi-sapi lain yang sudah mengantri di belakangnya dan satu sapi bisa menghasilkan susu 8-10 liter setiap harinya selamat menikmati selamat menikmati dan Balatna? Balatna started with immediately after the blocking oh ya this is how we start when we had the blockade the milk supply in the country was in jeopardy and we had to move we had to act so we started balatna very quickly we got 4,000 cows in we airlifted them in planes we got them here oh i heard that about the flying cow flying cow this is why we have the flying cow we got these cows by airplane 4,000 and then we got them by sea freight yeah now we are at 20,000 cows so in less than two years we built a very beautiful farm of two million two and a half million square meter producing around 800 tons of milk and dairy products everyday this is all in just two years only what you see is in just two years we are also producing in the most advanced technologically advanced standards ada juga nih oleh-oleh produk dairy dari balatna mulai dari laban, susu, yogurt, dan masih banyak lagi harganya pun terjangkau mulai dari 2 rial atau sekitar 7.000 rupiah sampai 25 rial katar atau 98.000 rupiah berbagai produk kebanggaan hasil olahan asli negeri ini hampir sebagian besarnya juga bermuara di bandara kebanggaannya Hamad International Airport bersinergi dengan maskapai kebanggaan negerinya Qatar Airways terima kasih !!! hai hai tarik terima kasih Apa yang saya lihat di sini jadi gambaran. Bahwa sejatinya Allah menjajikan jalan kala kita mencari. Dan baginya, kun layak kun, tak ada yang mustahil. Terima kasih telah menonton!